Halo guys welcome back to my channel ya yaitu Dimancing ID kali ini gua akan review lagi ya kalau video kemarin gua sempet review tentang overhead GT Pro ya antar perbedaannya antara narrow dan non-narrow kali ini gua akan review tentang sama sih masih satu pabrik jingung monster tetapi ini yang tipenya beda yaitu ada OSIN PRO nah disini kalau sobat tanggler misalnya ya disini gua ada langsung buka aja ya daripada ribet ya disini ada dua buah brand overhead ya nah masing-masing sini ada ukuran kecil dan ukuran besar ya dan juga kenapa gua langsung ke review ini ya karena sebagian sobat-sobat angler yang sering order produk ini ya sering ada yang saya keliru ya kok yang saya punya ya saya order kenapa modelnya tidak tibar sedangkan ada yang kenopnya yang bulat nah jadi kalau sobat angler untuk si OSIN PRO ya mungkin kalau sobat angler yang udah nonton video gua yang kemarin tentang GG Pro dia juga sama sama GG Pro ya kalau di size 2 paling kecil 200-400 dan 200-300-400 ya kalau salah ya bentar goceng dulu 234 ya betul jadi ada di ukuran 222 200-300 dan 400 dia itu mempunyai knop handle yang bulat ya seperti ini knop handle yang kalau di ukuran 200-300 nah terus di OSIN PRO juga dia juga sama dia juga di sini juga ada yang tipe narrow tapi tipe narrow di sini nah keputaran nih di sini gua ada tipe narrow yang non-narrown yang non-narrownya adalah ya nggak usah gua ambil ya jadi nanti gua akan sekilas kasih gambaran aja lah bentuk-bentuknya gimana soal dia si OSIN PRO ini yang narrow dan non-narrown ya tapi gua lebih pentingnya mau kasih lihat aja sih cuma setelah doang kalau real yang overhead yang ukuran 200-300-400 itu terutama di OSIN PRO dan GT PRO itu mempunyai knop handle yang bulat tiba hanya berlaku di ukuran besar 500-600 nah kalau secara alisan kalau mau gua jelasin si GT PRO dengan si OSIN PRO memang mempunyai perbedaan yang cukup ya yang cukup apa yang gua bilang ya cukup yang cukup beda banget ya nih ya kalau gua ambil langsung aja ya ini adalah si GT PRO ya ya ini adalah GT PRO dan ini adalah si OSIN PRO ya kalau kita lihat secara fisik ini kalau kita lihat secara fisik ya hampir sama cuma bedanya kalau si OSIN PRO ini dia bahan bahannya sudah full metal tetapi kalau kita lihat si OSIN PRO ini kelihatannya itu lebih mewah ya kalau kita lihat OSIN dan GT PRO ini kalau masalah spesifikasi juga sama ya spesifikasi maksud kotaknya ini gua ada kotaknya bentar di bawah ini dulu ya ini dia ini adalah kotak GT PRO jadi GT PRO dan OSIN PRO yang terutama yang terutama ini ukurannya sama ya ukuran 200 ya yang ini ukuran 200 sama ya jadi mempunyai spek yang kalau gua bilang oke 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 nah jadi nggak bisa gua bocor dulu ya ini buat di episode-episode di akhir video ya ya jadi kalau kita bisa lihat ini kalau bisa lihat GT dan si OSIN PRO kelihatannya yang bedalah pokoknya beda banget jadi kalau kita lihat dari OSIN PRO ini lebih mewah dibantikan GT PRO ya terus kalau kita lihat dari di desainnya juga desainnya juga desainnya si OSIN PRO ini dia lebih gagah kelihatannya lebih keker ya kelihatannya lebih keker kalau si GT PRO ini kelihatannya ya kayak kalau kita bilang sih kayaknya modern plastik tapi dia sama-sama metal dia cuma dia dicer ya kalau ini dicer ya dicer hitam jadi kalau keluarganya OSIN PRO ya dia warnanya seperti ini ya warna kayak warna metal ya warna metalnya seperti ini dan juga kalau sobat-sobat angler tahu juga OSIN PRO kalau yang warna gold itu keren banget keren banget itu sobat angler wajib punya ya terus kalau kita bandingkan nih antara kedua overhead ini ya kalau kita bandingkan secara kasar ya secara kasar untuk tuasnya ya kebetulan gua lupa kasih tau kebetulan ini adalah handle sebelah kiri ya dudanya 200L ya kalau kita bisa lihat dari segi-segi bodi ya kita lihat dari segi bodi si siapa namanya si OSIN PRO ini dia lebih slim ya ya kalau OSIN PRO ini dia lebih slim jadi enak banget kalau kita untuk pakai leg gigi pakai ukrani enak banget kalau saya sih kan ini kan yang sering gua pakai ini ya si GT kan tapi kalau OSIN PRO ya nggak gua pakai ya nggak gua pakai karena karena udah udah pakai GT PRO buat aku gua pakai si OSIN PRO lagi kan buang-buang barang aja ya spek sama ya spek sama terus kalau kita enak buat gigi kalau untuk dipegang saya sih lebih prefer lebih enak di si OSIN PRO ya karena yang gua udah bilang tadi dia bodinya lebih slim lebih slim dibandingkan si GT PRO kalau GT PRO ini dia lebih besar ya ya sobat tanggler ya sobat kalau bisa lihat si GT PRO dia lebih besar mungkin sobat-sobat tanggler yang lihat di video itu memang nggak ada kalau keliatannya keliatan secara langsung seperti nggak ada perbedaan ya kedua ini kayaknya besarnya semakin tapi kalau sobat-sobat tanggler kalau tokoh pancing apa kemana sobat tanggler bisa lah kalau mau lihat coba dong pegang OSIN PRO antara GT PRO kalau kalau langsung dilihat secara secara langsung secara visual terus dilihat dipegang si OSIN PRO ini dia lebih slim mana-mana bodinya dibandingkan si GT PRO tapi itu secara sobat tanggler ya mau suka yang mana tapi kalau untuk price OSIN PRO ini dia lebih tinggi sedikit ya harganya ada pembedaan harga sedikit lebih mahal sih OSIN PRO dibandingkan GT PRO ya terus kalau untuk putaran ya antara dua ini coba ya ini sih GT PRO ya ini putarannya coba oke oke jadi kalau untuk segi putaran antara G3 dan Notion dan memang lebih enteng OSIN PRO ya lebih enteng OSIN PRO lebih unggul lah untuk putarannya dia lebih enteng dibandingkan si GT PRO kalau GT PRO itu dia masih sama-sama enteng tapi kalau dibandingkan sama ini rasanya udah berbeda banget ya udah berbeda banget kalau disandingkan dengan GMOSTER yang sorry yang OSIN PRO terus tombol tuas ya tombol tuasnya untuk yang untuk kita rilis line free strap fullnya juga tetap sama cuma disini beda desainnya kalau disini dia lebih berbentuknya seperti apa ya kalau gue bilang ya seperti tuas tuas robot lah kalau gue bilang ya kayaknya ini model-model kayak robot-robot begini ya model-model tapi kalau si 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 OSIN PRO dia bikin desainnya kayaknya mulus banget ya gitu ya simple ya kalau kayak gini lebih banyak embel-embelnya lah ya ya namanya pabrik kan ada-ada aja kan bikin namanya desain kan boleh beda-beda terus pemutaran tension itu tetap sama ada disini juga nggak berbeda untuk putaran putaran tadi gue udah bilang lebih unggul si OSIN PRO warna kalau warna dia ada warna silver black silver black gold silver blue ini silver blue yang gede ya ini warnanya iya dia ada silver black silver blue dan gold jadi kalau sobat angler kalau mau beli OSIN PRO gue lebih sarani beli warna gold warnanya keren banget tuh warna gold itu lebih soft kayak warna-warna rose gold aja jadi keren banget ya terus untuk eh diameter diameter sepulnya ya antara OSIN PRO dan GT PRO kalau gue lihat secara langsung seperti ini lebih 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 besar si GT PRO harusnya lebih besar GT PRO tapi ini kan lihat secara kasat mata ya jadi nanti kita akan cek di spesifikasinya antara kedua OH ini si apa si 10 nya besar mana ya terus nah kelebihan si OSIN PRO si OSIN PRO itu ada bell nya ada bell ini ada alarm nya kalau kita turun disini ada tombol bell nya ya sudah nah tuh kalau kalau kita mau ada suara kita tinggal ke atasin ya tombol nya ya kalau kita mau ada suara kita turun aja ini ini yang gak ada di GT PRO GT PRO dia gak ada bell nya ya kalau si OSIN PRO ada bell nya jadi ini kalau gue bilang ada bell dan gak ada bell ini tapi gue gak pernah pakai bell juga sih kalau kalau mancing ya kalau OH ya terlalu berisik ya terlalu berisik terlalu berisik bagi gue terlalu berisik tapi kalau untuk di spinning rail gue lebih suka ya bedenging soalnya pas ditarikkan itu soalnya jauh semuanya ya oke terus hmm dari desain-desain ya memang beda ukuran juga lebih kecil GT PRO eh sorry lebih kecilnya dan kita langsung aja cek spesifikasinya antara GT PRO dan OSIN PRO ya ya apakah ada perbedaan apakah sama kita langsung eh apa kita langsung buktikan aja ya disini adalah OSIN PRO 200L dan disini adalah GT PRO yang 200L ya satu merek ya satu merek gigi sama-sama gigi monster cuma beda tipe dia ada OSIN PRO dan GT PRO kebetulan OSIN PRO ini modelnya 200L ya sama GT PRO juga 200L nah disini ada di 9 plus 1 eee ball bearing ya sama si OSIN PRO juga ada 9 plus 1 9 plus 1 ball bearing dan si GT PRO juga ada di 9 plus 1 ball bearing nah G ratio nya G ratio di OSIN PRO dia ada di 0,3 banding 1 dan G ratio dari GT PRO ada di 5,3 banding 1 nah kalau sepengat bukan sepengat tau gue ya jadi orang banyak bincang-bincang ah kalau mau gigi enak lebih lebih pilih yang G ratio nya udah 5 ke atas sorry udah 5 ke atas itu udah enak banget berarti kalau yang mempunyai persepsi seperti itu berarti OSIN PRO ini adalah salah satu udah pilihannya karena G ratio nya itu sudah ada di atas 5 ya terus untuk dilan kapasiti dari OSIN PRO dan GT PRO juga dia sama PE2 ada di 400 meter dan maksimum derasnya ada di 20 kilo juga nah ini ada perbedaan lagi di berat dari si real nya ya bukan hanya dengan si OSIN PRO dia lebih slim tetapi OSIN PRO juga mempunyai berat yang sangat dikategorikan lumayan pingan ya disini dia ada beratnya ada di 350 gram dibandingkan saudara ini si GT PRO ini ada di 390 gram ya bedanya 40 gram tapi berasa banget ya berasa banget lah walaupun berasa sih berasa berasa 390 berbanding 390 gram berasa banget si OSIN PRO ini lebih enteng si GT PRO lebih berat berasa kok coba tanggler kalau yang langsung ke toko-toko pancing yang menjual barang merk ini bisa langsung timbang pakai tangannya udah berasa jadi saya gak usah perlu mengeluarkan timangan digital saya kan di pegang timang-timbang ini udah berasa ya bedanya kalau si OSIN PRO ini dia lebih enteng jadi overall semuanya desainnya pun berbeda desain pun berbeda antara GT dan OSIN besar besar juga besar realnya besar realnya juga berbeda OSIN dan GT terus kalau untuk ukuran full tetap sama karena saya pacuannya ada di line capacity nya karena disini sama-sama PE2 ada di line capacity nya ada di 400m ya terus keunggulan OSIN PRO juga udah gue bilang lah secara singkat si OSIN PRO ini lebih enteng penampilannya lebih kece terus juga lebih kecil lah bodinya terus apa lagi ya di OSIN PRO juga dia ada bell nya jadi sobat entrepreneur bebas mau pilih yang mana antara kedua real ini kalau lagi galau-galau untuk mau beli tackle-tackle untuk OH mungkin harga-harga yang cukup pasti kantong boleh lah bisa pilih antara kedua real ini oke gimana untuk cara mendapatkan cara mendapatkan real ini gampang ya gampang banget langsung cek aja di tokopedia nya matching ID nanti link ada di kolom deskripsi gua tulis oke udah mungkin sekian video review nya ya perbedaan CGT nah kalau ini gua cuma ngasih tau secara singkat tadi ya kalau ukuran besar dia yang mempunyai knop di bar ya yang kecil ya tetap yang knop bulat ya oke jangan lupa juga untuk subscribe channel gampangnya ID share videonya ini sebanyak-banyak teman-teman sobat tengglar nah abis itu jangan lupa juga like dan hidupkan notifikasinya oke see you next time sampai jumpa di next episode bye-bye allah 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 allah